Itu begitu, bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Belakangan ini institusi TNI kerap kali disudutkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan berbagai tuduhan yang saat ini diarahkan ke institusi TNI belum benar-benar memiliki bukti yang akurat bahwa benar atau tidaknya ada oknum anggota TNI yang membackingi industri pertambangan ilegal. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur baru-baru ini dikabarkan bahwa Cawapres no urut 3 yakni Mahfud MD menyinggung soal adanya oknum aparat yang membackingi industri pertambangan ilegal. Ada pun hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam momen debat Cawapres. Jangan juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bila, ya cabut aja iubnya. Nah itu masalahnya. Mencabut iub itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Sontak saja pernyataan, Mahfud MD ini pun menuai kecaman dari KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Dalam pidatonya itu, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan tegas membantah bahwa ada keterlibatan anggotanya yang membackingi industri pertambangan ilegal. Dalam hal ini, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menegaskan bahwa aparat yang dimaksud oleh Mahfud MD itu aparat yang bagaimana. Mengingat TNI hanyalah aparat keamanan dan pertahanan negara, sehingga bukan menjadi tupok si TNI untuk ikut turut mencampuri urusan industri pertambangan. Aparat bisa juga aparatur sipil ya. Belum lengkap gitu. Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini. Terus terang aja nih, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi, enggak seberang itu lagi kita. Ya, kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan tahan setelah ada pemaksaan lah. Koridor ini kan, gitu. Orang kadang-kadang bilang orang-orang bule itu tahan hukum misalnya. Apa di negara-negara maju ya, tahan hukum. Padahal sebenarnya ancaman hukumannya yang berat. Jadi, kalau dia melanggar kualitas, sipilnya langsung dicaput, dia harus di alam setelah mati. Akhirnya dia betul-betul tidak berani melanggar. Nah, kami pun sebetulnya di kondisi itu, kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang itu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini. Nah, jadi enggak ada yang saya bilang itu. Aparat itu yang mana? Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian. Yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami itu enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya silahkan dilaporkan. Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu. Tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicaput itunya, jabatannya. Ya, anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut. Ya, udah. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan tuduhan yang diarahkan oleh Mahfud MD kepada institusi TNI ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.